Saya sebagai anak muda ini bisa terpacu dan termotivasi bahwa hukum ini lebih ada banyak isinya dibandingkan kata-kata kosong. Nah, artinya memang kita perlu mengetahui sejauh mana proses atau perkembangan dari laporannya Gus Naji ini. Dari pihak kepolisian daerah Jawa Tengah. Kasus ini sudah viral dan terlapornya pun tokoh nasional. Maka si Yogyanya pihak penyelidik atau yang diwakili oleh kapal kumas Polda Jatang itu bisa memberikan progres report selain kepada pelapor. Maka si Yogyanya kepada publik pun wajib untuk disampaikan karena semua masyarakat ini menanti proses ini dan termasuk saya pribadi pun sebagai praktisi hukum menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mirsa Pada Suha TV Saya akan mewancarai salah satu anak muda tokoh hukum yang luar biasa namanya. Tapi saya baru ketemu hari ini. Namanya Raden Anggi Triana Ismail SH. Beliau dari menjabat sebagai manajing partner kantor hukum 9 bintang. Tergabung juga di LVBH PCNU Kota Bogor. Kita semua sudah PCNU dan lain sebagainya. Negatif. Kang Anggi. Ini Raden Anggi ya. Anggi aja. Oh Anggi. Ya Mas Anggi lah. Begini Mas Anggi. Beberapa waktu lalu ini rame nih. Ada salah satu tokoh di Jawa Tengah. Kita sebut saja namanya Gus Najib. Karena sudah viral ya. Itu mengungkapkan tentang vaksinasi. Ini vaksinasi kontroversial kita menyebutnya. Kemudian dilaporkan oleh BKN. Nah kira-kira bagaimana nih menurut Mas Anggi? Pandangan Mas Anggi terhadap pelaporan tersebut. Dan harus seperti apa pihak Polda menyikapinya? Ya saya juga sempat ini ya. Mengetahui kabar tersebut. Karena memang kita di viral ya. Yang melaporkan itu barisan Kesatuan Nusantara. Melalui pengurus-pengurusnya. Nah itu pun sempat dibahas waktu itu. Karena ada konten yang sama juga. Tapi pada intinya. Sepanjang ada dugaan perbuatan pidana. Atau memenuhi aktus reus dan mensreanya. Maka penegak hukum wajib untuk menerima. Dan sebetulnya yang saya lihat ya. Sementara ini bukan delik aduk. Jadi di hukum pidana itu ada delik aduan. Ada delik biasa. Jadi kalau delik aduan itu hanya bisa dilakukan. Atau dilakukan pengaduan. Itu oleh orang yang bersangkutan langsung. Nah beda hal dengan delik biasa. Setiap orang itu berhak. Dan bahkan tanpa ada pelapor pun. Pihak APH wajib. Untuk menindak. Dugaan tersebut. Dugaan pidana tersebut. Karena menyangkut ketertibaan umum. Terus kemudian stabilitas negara saat ini. Apalagi di tengah pandemi COVID-19. Jadi sebetulnya yang saya lihat. Di sini langkah BKN dirasa memang cukup tepat. Karena saya melihat konten yang disampaikan oleh. Ya tadi Gus Najih ya. Jadi saya melihat ini tidak melihat latar belakangnya apapun. Karena di hukum itu ada namanya. Asas equality before the law. Semua orang itu sama di hadapan hukum. Mau ada kekuasaan seperti apapun di sana. Hukum itu harus jadi tegang. Artinya kembali kepada undang-undang dasar nomor 1 ayat 3. Itu menyebutkan bahwa negara Indonesia ada negara hukum. Maka si Yogyanya. Kita seluruh makhluk hidup yang ada di batas teritorial Indonesia. Itu wajib mematuhi. Siapapun. Nah artinya ketika ada dugaan perbuatan dan masuk unsur pidana. Maka jelas tepatlah langkah BKN untuk melakukan itu. Oke. Ini kan sudah masuk pelaporan itu di Polda Jawa Tengah. Iya. Kalau tidak salah mungkin sudah ada satu bulan ya. Kalau saya lihat. Kurang lebih ya. Kurang lebih satu bulan ya. Lihat. 16 Juli. 16 Juli. Saya dapat info. Oh iya. 16 Juli. 16 Juli. Berarti dalam proses pelaporan seperti itu. Satu bulan itu sudah ada progres ya. Apakah ini dilanjutkan? Apakah ini diberhentikan? Atau islah? Ya. Sebetulnya gini ya. Kalau di dalam proses penegakan hukum pidana. Atau biasa dikenal dengan criminal justice system. Mulai di mana proses itu masuk di pintu penyelidikan. Jadi penyelidikan ini ada serangkaian penyelidik polri untuk menentukan bahwa ini kasus pidana atau bukan. Dan tentunya secara teknis administratif yang mengetahui proses ini sebetulnya pihak pelapor. Makanya sangat tepat ketika pihak pelapor itu dihadirkan di sini. Nah makanya. Tapi kalau kembali kepada kita pengundang-undang panggung cara pidana. Itu ada prosesnya. Jadi 14 hari setelah adanya laporan kepolisian. Itu kan harus memanggil para saksi. Termasuk saksi korban. Terus penyerahan apa. Barang bukti dan lain sebagainya. Banyak guna meyakinkan penyelidik bahwa memang apa yang dilaporkan oleh pihak pelapor ini adalah sebuah perbuatan pidana. Nah makanya proses itu hanya bisa kita ketahui ketika kita berkomunikasi dengan pihak pelapor. Tapi secara normatif hukum yang tertuang di kitab undang-undang hukum acara pidana. Itu 14 hari. Itu harus ada progress report. Dari pihak penyelidik atau kepolisian Republik Indonesia kepada pelapor. Ini kan sudah lebih dari 14 hari. Ada apa kira-kira Mas Anggi melihat? Nah makanya kan gini. Apalagi yang sifatnya viral ya. Itu kan harus ada atensi. Oke. Dari pihak APH. Nah tentunya sebetulnya kan. Saya yakin. Dan publik ini sangat menanti jawaban dari pihak penyelidik Polda Jawa Tengah ya. Untuk bisa menyampaikan progress report itu. Karena bagaimanapun yang dilakukan oleh terduga ini sudah meresahkan. Dan juga saya melihat sih memang ada beberapa isi-isi konten itu sudah kemudian. Kalau orang yang awam nih melihat konten tersebut secara tidak langsung itu akan mengikuti. Oke. Dan hal yang sangat mengerikan ketika orang-orang ini pun memiliki keyakinan pemikiran yang sama. Atas situasi saat ini yang sedang kita jalankan. Nah itu kan akan menjadi sebuah kengerian di masa yang akan datang ketika memang tidak ada sikap tegas dari APH. Nah justru dari situlah kita menunggu progress report atau perkembangan dari laporannya PKN ini. Kita menunggu pihak penyelidik Polda Jawa Tengah. Oke. Harusnya dari kemarin itu. Dari kemarin. Makanya kita nggak tahu nih ya saat ini seperti apa dan kenapa. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin pelapor yang lebih tahu. Karena progress report itu akan sampai ke tangannya pelapor. Jadi Mas Anggi juga sebagai praktisi hukum mengamati ya bagaimana sih ini prosesnya. Ya saya lihat ini jangankan orang masyarakat umum ya. Saya pribadi pun sebagai praktisi hukum ingin mengetahui sejauh mana progress ini, proses ini. Karena penting bagi saya untuk melihat bahwa saya bagian dari kaum muda, praktisi muda yang dimana saat ini kita masih percaya bahwa hukum di negeri ini masih bisa ditegakkan. Saya sebagai anak muda ini bisa terpacu dan termotivasi bahwa hukum ini lebih ada banyak isinya dibandingkan kata-kata kosong. Nah artinya memang kita perlu mengetahui sejauh mana proses atau perkembangan dari laporannya Gus Naji ini. Dari pihak kepolisian daerah Jawa Tengah. Memang ini tidak diatur ya di dalam hukum acara pidana. Tapi memang si Yogyanya tadi yang saya sebutkan bahwa kasus ini sudah viral dan terlapornya pun tokoh nasional. Maka si Yogyanya pihak penyelidik atau yang diwakili oleh Kapak Gumas Polda Jatang itu bisa memberikan progress report selain kepada pelapor, maka si Yogyanya kepada publik pun wajib untuk disampaikan. Karena semua masyarakat ini menanti, menanti proses ini. Dan termasuk saya pribadi pun sebagai praktisi hukum menanti. Jadi biar clear bahwa apakah kasus Gus Naji ini selesai atau tidak ada bukti atau sudah islah keduanya. Kan belum ada kabar begitu ya. Jadi gini, saya kalau berkomentar memang terlalu dini. Karena jujur kalau dalam situasi empirik saya atau pengalaman saya, hal ini sebetulnya sudah hal yang biasa ya, proses ini. Tapi memang sekali lagi, akan menjadi sangat penting dan akan menjadi skala prioritas bagi penyelidik Polda Jatang untuk bisa menyampaikan progress ini dengan cepat. Karena pertimbangannya itu tadi, pertama ini viral. Terus yang kedua, terlapornya pun tokoh nasional, otomatis baik pengikutnya ataupun masanya, dan bahkan masyarakat yang tidak terikat dari ideologi ataupun golongan, itu pun sangat menunggu. Karena viral itu. Kalau kiranya memang ada progress ya, maka si Yogyanya sesegeralah menyampaikan kepada publik. Nah untuk yang lain-lain, apakah ada hal-hal something atau itu, itu terlalu dini kita mengomentarinya. Nah kalau kembali kepada empirisme hukum, kalau kiranya memang laporan atau aduan ini masuk kepada dua delik yang tadi saya sampaikan, delik biasa atau delik aduan, maka impact penyelesaiannya pun berbeda. Kalau delik aduan itu sebelum 6 bulan lewat, itu para pihak bisa mendamaikan dirinya. Dan otomatis aduan dicabut. Clear. Tapi kalau delik biasa itu, sekalipun ada perdamaian oleh kedua belah pihak, polisi masih bisa melanjutkan proses laporan itu. Makanya saya ingin tahu dulu itu pertama. Terus yang kedua, kalau secara empirisme memang hal-hal seperti ini, kita bisa belajar dari kasus-kasus yang lain ya, apalagi yang menyangkut hal layak umum, dan terus kemudian backgroundnya adalah tokoh nasional, memang hal ini kadang bisa diselesaikan secara penal atau mediasi ya. Atau melalui restoratif justice system itu. Karena memang itu adalah skala prioritas bagi APH dalam hal ini adalah kepolisian dan kejaksaan. Untuk bisa mendamaikan proses pidana yang memang sifatnya bisa dimediasikan. Biasanya begitu, kalau kembali kepada empirisme hukum ya, pengalaman secara personal dan kelembagaan memang biasanya begitu. Apakah Anda melihat bahwa karena Gusina Jitu memiliki masa yang luar biasa, sehingga ada kesungkanan melakukan publish expose terhadap persoalan ini? Justru kalau pertimbangannya pihak terlapor memiliki banyak masa, seharusnya pihak kepolisian Polda Jateng itu harus sesegera melakukan expose. Karena bagaimanapun begini, output hukum itu kan berbicara tentang kepastian dan kemanfaatan hukum atau rezekerheads. Artinya, para pihak ini ingin memastikan bahwa dirinya itu betul-betul terpenuhi secara inherent aduan ini. Jadi apa jawabannya? Artinya harus ada kepastian dari proses ini. Nah, sampai saat ini kan belum ada jawaban. Nah, seharusnya ketika memang itu menjadi bahan pertimbangan, misalkan bahwa Gusna Jis ini adalah tokoh nasional yang memiliki masa yang cukup banyak, harusnya kan itu menjadi acuan pihak penyelidik untuk bisa menyampaikan hal ini melalui publik expose itu. Seharusnya jangan begini. Ini kan begini, khawatirnya memang kita berangkat dari proses penagakan hukum pidana murni ya. Tidak ada hal apapun di sini. Tapi ketika ini ditarik ke ranah sosial, ini kan bisa jadi repot. Haruslah sesegera mungkin pihak APH ya paling tidak menyampaikan progress report itu kepada publik. Untuk bisa mengetahui sejauh mana proses ini. Prosesnya dan statusnya. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan praktisi hukum Raden Anggi Triana Ismail Esa. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama pihak kepolisian dalam hal ini poda Jawa Tengah memberikan publik expose terkait hal itu. Kita tunggu seperti apa diperhatikan. Dan kepada netizen, seperti apa pandangan netizen terhadap kasus gusinagi? Kita tunggu komentarnya. Demikian, jangan lupa like, share, subscribe pada Suha TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.